Karena ada yang minta tutorial Kangkung, jadi yuk kita bakal bikin hari ini Oke, hal pertama dan yang paling utama adalah Ben Tars Ini asli, jangan sampai main si Tars ini Dan untuk komendernya kita bakal pake Eremi 3, sudah jelas ya Karena kekuatan dia, kekuatan utama atau kunci utama dari Kangkung ini adalah damagenya dari si Mia Jadi jelas untuk itu, untuk komendernya kita bakalan pilih yang kuat di early game Salah satunya adalah Eremi 3 ini Karena Eremi 3 ini udah gak perlu mikirin interest segala macem tai kucing ya Udah dikasih ini ya, 2 interest tiap ronde 2 sampai 3 kalau gak salah ya Jadi gak usah mikir lagi buat nahan-nahan gold Udah, habisin aja duitnya semua buat beli hero Aduh, diambil co Beleriknya diambil, 1-1nya juga diambil Jadi yaudah, kayaknya kita bakal ambil asal aja disini Ambil ruby aja Siapa tau dapet 2 WM di awal gitu Oke, disini ada Mia, nice banget ya Kita bakal ngerol langsung, nice Disini ada Mia, ya fokus Mia pokoknya guys ya Fokus Mia sama Belerik mungkin atau siapa Pokoknya hero-hero yang murah dan kuat gitu Murah dan kuat Termasuk si ini juga bakal jual ya si ruby juga jual Karena ruby itu kemahalan dan gak mungkin jadi bintang 2 di awal Jadi kita langsung jual aja tanpa memperdulikan apapun itu ya Demi si Akai, demi si Atlas Karena kedua hero 1 gold itu ya Kedua hero itu mempunyai defense yang cukup kuat untuk di early game Oke, ada Inspire? Boleh ya, boleh Oke, ada Mia, nice banget disini ya Ada si Grok juga anggota kangkung Oke, Atlasnya disini bintang 2 Akai gak cukup duitnya jual si retailnya Dan jadi Akai bintang 2 disini Masukin Groknya juga jadi 2 weapon master Modal Mia di belakang Ini enak banget sih Untuk ukuran early game ini asli enak banget Di saat musuh masih pada bintang 1 Kita udah jadiin 3 hero bintang 2 Yap, inilah kekuatan dari Remy 3 Gak heran Makanya ya ketika ada yang main Remy 3 ini Kombonya pasti mengarah ke kangkung Soalnya sangat fokus tujuannya itu Untuk nyari Mia bintang 3 di awal Secepat mungkin Karena rebutan dia masalahnya itu Soalnya kangkung ini lumayan cukup populer Untuk kombo-kombo sekarang ini ya Oke, ada Akai, ada Atlas Cuman kita gak butuh disini Oke guys, sekali ada Eudora Ada Eudora lagi ini ya Jual aja zaknya Ambil Eudoranya ya guys ya Dah, tahan aja dulu kayak gini Gak usah ya kita jangan dulu aktifkan 3 kangkungnya Cukup gini aja dulu Harusnya untuk Mia nya masih bisa sih Buat bertahan buat bantai-bantai juga Ini musuhnya pliker mulu coy ya Dari tadi ya Spellnya gitu Tapi untungnya Hayabusa nya Ngelock si Akai nya Jadi gak mungkin juga mati sih Dilock sama Hayabusa Meskipun Akai mati Kita masih punya 2 TB Si Atlas sama si Grock Jadi bagus banget ya Untuk hero-hero tebal ini di early game Gak gampang dibantai jadinya kita Oke, duitnya usahakan Usahakan habisin di 0 gold Supaya ininya duitnya ya Gak dipake buat upgrade level Soalnya Yeremie 3 ini gini ya Cara kerjanya Kalau ada duit yang nganggu Bakal dipake buat up level Jadi sebisa mungkin ya Kalau kalian mau hyperin hero-hero murah Ini ya Habisin duitnya Oke, untuk magic crystal nya disini Kita bakal ambil wrestler aja seru kali ya Nunduk-nunduk gaming Nunduk gaming Oke, disini ada Chow juga kebetulan Tapi kayaknya nanti aja lah ya Nanti aja Kita bakal fokus ke Mia dulu Ke hero kangkung-kangkungnya Terlebih dahulu Untuk wrestler cuman syarat doang sih Buat ini ya Buat nunduk gaming Cukup masukin satu aja Nanti si Chow mungkin Atau si Yujong mungkin ya Terserah siapa aja Mau bintang satu juga gak masalah Karena cuman syarat doang Buat nunduk gaming Buat si Mia nya Oke, untuk sekarang Kita gak ada nunduk gamingnya ya Kita cuman mengandalkan kangkung doang disini Kangkung sama dua weapon master Buat lifesteal nya Oke, nice sekali Disini arlotnya bantai Please, aduh Ini si Ininya si Wanwan satunya Udah mulai bertingkah Nice Sekali Untungnya gak mati ya Kita dihantemin Sama si Ini ya Si Wanwan satu tadi Untungnya ya Untungnya gak mati Kangkung kita yang satu ini Ada estes tadi Cuman Aduh Duitnya ini kurang Gak apa-apa ya Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Estes kita bisa cari nanti di level 7 Kalau seandainya butuh ya Kita fokusnya disini Kayaknya bakal ke Antara 6 kangkung Atau 6 weapon master Soalnya ya kan kita dapet magic crystal nya juga Agak jelas ya Tiba-tiba kita dapet wrestler gitu Jadi kita mesti milih Antara 6 weapon master Atau 6 kangkung Oke untuk itemnya lumayan ya Kita dapet massacre fury Disini kita bakal ngeroll lagi Nyari Mia bintang 3 Oke Mia nice Disini Aduh jual aja Akai sama karinanya Mia please Gak ada yaudah Tahan aja dulu Tahan aja dulu Ini Mia otw bintang 3 Satu lagi Satu lagi ya Untuk sementara Si grok sama si udorannya Masih bintang 1 Ini termasuk jelek sih Untuk ukuran kangkung ya Untuk ukuran kangkung Ini jelek sih Soalnya si grok sama si udorannya Masih bintang 1 Akibatnya HP kita itu low ya Low Gampang dibantai Low itu gampang dibantai Sama hero yang ngepress Semoga aja disini Kita masih bisa tahan ya Dihantemin sama si Assassin-assassin sialan ini Aduh kampret ya Si skill 1-1-1 ini Sakit banget Sakit banget Tapi untungnya disini Kita masih punya 2 tank Yang masih hidup Lawan Amon Ya jelas dibantai Amonnya ya Oke kita bakal beli Benedetta Untuk keperluan 0 gold Nice Bintang 3 Mia nya Oke cowo disini Bintang 2 ya Dika asih 3 Langsung Kayaknya kita bakal Naik ke 6 Terlebih dahulu Buat aktifkan 2 weapon master Untuk mengaktifkan Nunduk-nunduk Gaming Mantep sih ya Harusnya Soalnya si Mia ini Udah punya Inspire Jadi enak banget Buatnya Tanya tuh musuh Harusnya Mestinya Kayak gitu ya Oke kita Kali ini Lawan siapa Lawan kita kali ini Adalah Si Selena Selena Caplok-caplok Ini Selena Cukup berbahaya juga sih Buat lawan Kangkung-kangkung gini Soalnya Burst Damage nya Sangat amat tinggi Level 1 aja Itu udah 3000++ Level 25000++ Kalau gak salah Pokoknya sakit banget lah ya Sakit banget Burst Damage nya Tapi untungnya disini Kita masih bisa Menahan Caplokan Selena dia Masih menang ya Oke Masih Menang Kita bakal Naik aja disini Oke Storm chance Ada ledak-ledak Ada ledak-ledak Ada storm chance Jelas Storm chance ya Karena Kangkung ini Mengandalkan Ketahanan Jadi Untuk ini ya Untuk rune nya sendiri Itu kan Nambah attack speed Setiap detik Jadi gue percaya Ini ya Runenya ini Bakal mencapai Potensi maksimalnya Begitu Kurang lebih Karena gue percaya Bunuh kangkung itu Butuh waktu yang Sangat amat lama Jadi si Mia nya bisa Enjoy the show Enjoy buat Ningkatin attack speed nya Setiap detik Ada golden stop Pula lagi Wow Ini Wow Bakal lebih gila Bakal lebih mantap Lagi Asli Si asli Asli ini ya Sudah main Spire Golden stop Ditambah rune nya Attack speed Wah Sudah sih Gila sih Ditambah ini juga Ya lupa ya Ditambah Magic crystal nya Dua Razzler Jadi musuh nya Dijamin Auto Nunduk gaming Apalagi Kalau si Mia nya Itu udah Kencang attack speed nya Itu asli Bakal Nunduk gaming Nunduk gaming Nunduk gaming Oke Siapakah Korban kita Korban pertama kita Mia golden stop Kita kali ini Ternyata lawannya adalah Mage Mage Ini ya Mayat hidup Sangat amat Sialan sekali Oke Nunduk gaming Alpha nya Nunduk gaming Please Nunduk 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 Benenet nya juga Nunduk Kena geledek Benenet nya Nice banget Masih bisa Tetap Kita tahan Disini Tahan please Mia Anjir Gila tuh Udah mulai tuh Nunduk nya ya Nunduk Kau Jangan ngehit Tidur aja Tidur aja Tidur aja Jangan ngehit ya Tidur 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 Dual wrestler aja Kayaknya cukup sih ya Ditopang sama attack speed yang begitu tinggi Ini buat Mia nya Harusnya cukup ya Dual wrestler aja Cukup buat Nyetun Gak usah 4 Gak usah 6 Udah 2 aja ya Oke Grob nya disini Nice sekali Asli ya Nice buat Oke Belerik Ada si Ini Eodora jual Si Ini ya Si Odet nya jual ya Demi Eodora Bintang 3 Usahakan Bintang 3 Soalnya Dikit lagi ya Buat jadi Bintang 3 nya Kita bakal Tahan aja dulu Di level 6 Disini buat Ngerol Ngerol Nyari si Eodora Bintang 3 Ya sama si Grok Bintang 3 Kalau bisa ya Supaya optimal HP Kita ketiga Bermain kangkung Oke Lawannya disini Wow Hyper Ini ya Hyper Silpana Mengerikan Sekali Tapi disini Kangkung kita Mia kita Sudah mulai Kencang attack speed Mia machine gun Mia machine gun Let's go Setun musuh Bikin dia tidur Nice Itu dia ya Itu dia Oke disini Beli si ininya Si alpha nya Supaya Tetap 0 gold nya Begitu Simple Oke kita bakal Ngerol lagi Disini Ada estes Boleh-boleh Ngerol lagi Ada grok Jelas kita bakal Masukin grok nya Jual aja Alpha nya Oke Grok nya Baru ada 1 Baru ada 1 Grok nya Baru ada 1 Grok nya Duit kita Ada 3 disini Oh Grok Ternyata muncul lagi Ini Kayaknya kita mesti Jual sih Salah 1 Salah 1 hero Yang ada di bangku Cadangan Demi grok Tapi kita Fokus aja dulu Ke game yang Satu ini Oke Mia udah mulai Menunjukkan Nunduk gaming nya Disana Oke Nice sekali Buat tidur Palenya Buat tidur Nice sekali Nice sekali ya Nice sekali Nice sekali disini Karinanya Dibikin tidur Asli Jadi Aduh Cok ini Kampret Notip Aduh Banyak banget Banyak banget Banyak banget Notip nya Anjir Tuh kan Sampai kepencet Aplikasinya Si oran yang satu ini Sorry ya guys Sorry ya guys Sorry 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 Kepencet Ini aplikasinya Oke Benedetanya Jual aja Demi si grok Demi memasukkan grok Ke bangku cadangan Oke Ternyata disini ada Dua Eudora Kita bakal kunci Terlebih dahulu Supaya abis ini Si Eudora nya Langsung Aktif Jadi bintang 3 Penjir aktif Cok Oke Ada Heslau Aduh Gak ini ya Gak dapet Heslaunya Padahal enak banget loh Buat kangkung Mia ini Aduh 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 Kayaknya kita bakal Ambil ini aja Si Elem Gojek ini Buat nambah HP 2500 Lumayan lah ya Buat kangkung Ngebantu banget Ngebantu banget Buat manjangin HP nya Oke Eudora disini Sudah jadi bintang 3 Nice sekali Kita beli lagi Si Benedetanya Siapa tau Kepake weapon master nya Buat nantinya Gitu Oke Untuk helm Gojek nya Kita bakal pakein Ke Eudora Karena dia bintang 3 Soalnya Item Gojek ini Efeknya itu bisa Menambahkan HP Tiap detiknya Tergantung Besaran HP nya Gitu Jadi Kita bakal kasih Item tersebut Ke Eudora Karena Efek dari Item Gojek tersebut Itu bisa Nambah HP Tiap detik Tergantung HP nya Tergantung Besaran HP nya Seberapa Tebal Kita bakal Fokus Ke game lagi Kali ini Kita melawan Hyper Pale Immortality Bikin tidur Mia Please Nice Sekali beku ya Si Pale nya Pale nya Jangan sampai Ini ya Jangan sampai Membabi buta Disini Terus hit Nice Sekali Terbantai Sama kita ya Begitu Dalam Begitu Dalam Kangkung ini ya Kangkung ini Menyebalkan Sekali Sekali Ngedamage Itu Sakit Banget Grok Bintang 2 Disini Nice Banget Kita Masukin Siapa ya Mungkin Si Benedetta Kita bakal Masukin Disini Cuman Disini Si Weapon Master nya Kurang Satu Ini agak Tanggung Agak Tanggung Harusnya Enaknya Ketika Kita Mendapatkan Mia Attack Speedy Yang setinggi Ini Itu Lebih Bagusnya Ditopang Sama Life Steel Yang Tinggi Semacam 4 Weapon Master Minimal Kalau Sudah Mid Game Minimal 4 2 Itu Menurutku Agak Kurang Tanggung Untuk Life Steel Untuk Weapon Master Minimal 4 Kalau Udah Let Game 2 Itu Kayak Hoki Hoki Dapat Musuh Kalau Kuat Musuh Kita Tewas Kalau Musuh Lemah Kita Masih Bisa Selamat Seperti Ini Contohnya Musuh Masih Bisa Kita Lawan Jadi 2 Weapon Master Kurangnya Gak Kelihatan Ketika Lawan Yang Tadi Yang Masih Lemah Lineup Gold Attack Ada Premium Client Ada Shield Shield Gagunasi Mending Anti CC Aja Supaya Si Mia Bebas Tanpa Hambatan Terus Nge-hit Terus Menerus Tanpa Takut Kena Stone Tanpa Takut Kena Apapun Itu CC Supaya Fokus Si Mia Ini Supaya Fokus Ngencengin Item Golden Stub Untuk Ngencengin Runenya Untuk Runenya Tidak Perlu Nge-hit Untuk Nambah Attack Speed Cukup Diem Aja Tiap Detik Nambah Yang Bermasalah Itu Golden Stub Golden Stub Mesti Nge-hit 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 Tiga Disini Nice Banget Nice Banget Kita Ada Dua Pilihan Disini Mau Maksimalin Si Kangkung Atau Weapon Master Tergantung Musuhnya Kalau Seandainya Butuh Life Steel Kita Bakal Maksimalin Ke 6 Weapon Master Atau Kalau Kita Butuh Yang Namanya Depends Depends Gak Jelas Gak Jelas Gitu Ya 6 Kangkung Solusinya Kita Bakal Ikuti Alurnya Ikuti Flow Mau Apa Ini Musuhnya Lawannya Disini Lawan Kagura Kagura Spam Payung Spam Payung Cuman Yap Life Steel Kita Terlalu Kencang Disini Life Steel Kita Terlalu Kencang Dan Depends Juga Cukup Kuat Karena Diisi Anggota Bintang 3 Semua Si Eudora Bintang 3 Grog Bintang 3 Mia Bintang 3 Ada Benedetta Disini Bintang 2 Benedetta Akai Belerick Bintang 2 Kita Bisa Ganti Akai Bintang Belerick Jual Akai Ganti Belerick Supaya Tetap Mempertahankan 2 Guardian Dan Bisa Menambah Lineup Si Kangkung Nya Juga Disini Nice But Nice But Nice Banget Untuk Si Chow Ini Sebetulnya Opsional Aja Sih Bisa Kita Pakai Ataupun Nggak Soalnya Chow Ini Buat Syarat Nunduk Gaming Doang Sih Buat Musuh Nya Gitu Kalau Seandainya Kita Butuh Kekuatan Butuh Ketahanan Barulah Kita Buang Chow Ganti Sama Kangkung Ataupun Weapon Master Tapi Kalau Seandainya Ada Musuh Yang Mempunyai Lifesteal Yang Tinggi Itu Kita Mesti Wajib Aktifkan Dual Wrestlernya Buat Nunduk Gaming Itu Kepake Banget Asli Buat Lawan Kayak Gitu Asli Tapi Kalau Seandainya Musuh Nge Bers Dual Wrestler Ini Gak Butuh Butuh Amat Lebih Condong Lebih Pentingnya Itu Kearah Lifesteal Kalau Enggak Depends Ya Antara Dua Itulah Pokoknya Empat Weapon Master Kayaknya Kita Bakal Coba Aktifkan Disini Kita Bakal Coba Aktifkan Chow Buang Dulu Disini Enggak Dijual Enggak Cuman Di Ini Doang Masukin Ke Bangku Cadangan Doang Siapa Tau Kepake Lagi Si 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 Tau Kepake Lagi Untuk Sementara Ini Kita Bakal Ngetes Ngetes Si Weapon Master Kita Jadikan Empat Ada Efeknya Atau Enggak Lebih Kuat Atau Enggak Tanpa Razzler Murni Ngandelin Mia Attack Speed Anjir Ini Main Hyper Benedetta Bintang Tiga Ini Ngeri Cok Ngeri Asli Ngeri Itu Kalo Sampai Ke Bantai Terus Si Belerik Itu Kita Bisa Turun Ini Defense Armor Ini Musuhnya Lifesteal Lifesteal Gila Meskipun Udah Kita Hantam Berkali Kali Tapi Aduh Ini Pulagi Pulagi HP Si Rubinya Lihat Anjir Gila Langsung Penuh Sekalinya Kill Anjir Gila Di Counter Kita Kita Di Counter Sama Si Ini 6 Weapon Master Mungkin Itu Udah 6 Pasti Udah 6 Asli Soalnya Si Rubinya Itu Sekalinya Kill Langsung Pull HP Kayaknya 6 Weapon Master Tadi Kayaknya Ini Sepertinya Kayaknya Bakal Menjadi Lawan Kita Nanti Di Late Game Oke Dan Ternyata Kita Disini Dapat Biji Pink Wrestler Jadi Untuk Cow Kayaknya Kita Bakal Buang Jual Ke Laut Ya Gak Usah Pake Cow Kita Udah Dapet Dua Ini Dua Wrestler Bye Bye Cow Terima Kasih Atas Jasa Nunduk Nunduk Untuk Selama Ini Kini Engkau Tidak Diperlukan Karena Kita Sudah Aktif Otomatis Wrestler Jadi Kita Bisa Fokus Ke Arah 6 Weapon Master Kalau Enggak 6 Kangkung Mianya Disini Taruh Di Tengah Karena Udah Gak Bisa Kena Stone Jadi Mau Taruh Dimanapun Itu Bebas 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 Berseker Fury Masih Pegang Berseker Fury Semoga Ada Item Semacam Anti Regan Itu Si Helbert Buat Nge-counter Tadi Si Ruby Soalnya Gila Dres Banget Life Steal Nice Kali Nunduk Gaming Tanpa Bantuan Wrestler Tanpa Bantuan Hero Wrestler Oke Wan-wannya Disini Sudah Mulai Ulti Cuman Gak Berasa Sama Sekali 4 WM Nih Boss 4 WM Nih Boss Gak Bisa Dibantai Dengan Segitu Mudahnya Gledek Yudora Nice Sekali Memberikan Damage Yang Cukup Signifikan Anjir Ternyata Kalah Kampret Vale Vale Bebahaya Sekali Oke Kayaknya Kita Bakal Naik Sih Ke Level 8 Disini Bakal Masukin Si Estes Jual Aja Rubenya Terlebih Dahulu Dan Kita Kayaknya Bakal Masukin Si Joy Dibandingkan Dengan Estes Karena Joy Itu Bagus Banget Skillnya Bagus Banget Efeknya Itu Area Dan Karena Efeknya Area Jadi Sudah Jelas Kita Bakal Kasih Di Item Glowing One Bukan Di Yudora Yudora Itu Single Target Sedangkan Joy Itu Multi Target Gue Lebih Suka Kayak Gitu Soalnya Bagus Aja Gitu Efeknya Efek Bakar Bakarnya Bisa Kena Sekeliling Dibandingkan Dengan Satu Orang Yang Kena Gelerek Doang Gitu Ya Mia Disini Nice Sekali Sudah Mulai Menunjukkan Menunjukkan Nunduk Gaming Kepada Si Amon Si Wan Wan Ini Sakit Banget Ultinya Ngebantu Banget Ngebantu Banget Ngurangin HP Kampung Kita Yang Satu Ini Cuman Untung Kita Masih Bisa Menang Disini Masih Bisa Menang Dah Kita Gak Bakal Ngeroll Apapun Lagi Kita Bakal Fokus Aja Buat Naik Ke Level 9 Habis Itu Ya Habis Level 9 Kita Bakal Masukin Rubinya Supaya Jadi Empat Weapon Master Empat Weapon Master Untuk Item Di Sini Semoga Dikasih Yang Sekiranya Depends Lagi Buat Nambah Nambahin HP Yang Paling Penting Buat Supaya Lebih Tebel Lagi HP Dapat Apakah Kita Disini Dapat Tombak Menombak Nice Banget Tombak Menombak Ini Bisa Menambahkan Damage Plus HP Seribu Lumayan Buat Kangkung Ini Sedikit Tapi Bermakna Kita Bakal Cek Posisi Musuh Terlebih Dahulu Disini Dominant Di Sebelah Kanan Dominant Di Sebelah Kanan Untuk Hero Hyper Golden Stop Lagi Kampet Kampet Golden Stop Kita Bakal Kasih Winter Terang Keon Buat Joy Sama Kucing Buat Joy Pull Joy Supaya Makin Sakit Damagenya Lawan Kita Kali Ini Adalah Summoner Hyper Sun 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 Disini Punya Buku Jadi Cepet Banget Buat Berubah Beranak Pinak Mia Tunjukkan Kualitas Nunduk Gaming Kualitasnya Tunjukkan Gak Bisa Kena Stun Sama Robot Tadi Cuman Bisa Gak Bisa Gak Ini Bisa Gak Oke Kayanya Masih Bisa Kayanya Dihantem Sama Banyak Orang Facts Sananya Ini Agak Kurang Menurutku Agak Kurang Dari Segi Lifesteal Agak Serat Gimana Gitu Maksimal Minimal Maksimal Itu 4 4 Weapon Master Buat Lebih Solid Lagi Buat Lebih Strong Lagi Begitulah Kurang Lebih Kurang Lebih Begitu Oke Kita Bakal Cek Musuh Disini Silpana Disebelah Kanan Oke Ternyata Disebelah Kiri Kanan Juga Tengah Ini Hyper Ya Kita Bakal Taruh Si Mia Di Tengah Supaya Kena Ke Siapapun Syukur Syukur Kena Ke Hyper Yang Di Sebelah Tengah Tadi Ya Kena Stun Itu Oke Let's Go Lawan Siapakah Kita Kali Ini Lawannya Adalah Mage Mage Biada Bahaya 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 Semoga Nunduk Gaming Bisa Bekerja Secara Optimal Disini Supaya Kita Kena Brush Yang Begitu Tinggi Dari Si Lunok Soalnya Sakit Banget Lunok Itu Hero Broken Menurut Hero Yang Cukup Broken Lunok Ini Perlu Dinerp Soalnya Damagenya Terlalu Sakit Untuk Ukuran Bintang Satu Bahkan Bintang Satu Asalkan Aktif 6 Astro Itu Ngeri Si Damagenya Kita Bakal Jual Disini Si Ininya Leomord Sama Si Belerik Demi Main Di Level Sembilan Demi Aktifkan 6 Weapon Master Supaya Lifesteelnya Lebih Kenceng Lagi Lebih Gacor Lagi Lebih Nikmat Lagi Kita Duel Sama Lifesteel 6 6 Weapon Master Dan Calon 6 Lancer Gila 6 Lancer 6 Weapon Master Adu Lifesteel Ini Judulnya Enggak Kita Kalah Dari Segi Lifesteel Cuman Dari Segi Pertahanan Kita Bisa Di Adu Cuman Ini Kayaknya Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Mianya Ini Sudah Mulai Menunjukkan Nunduk Gaminya Ke Silpana Cuman Silpananya Ini Kenceng Banget Sekali Kena Nunduk Gamin HP Langsung Penuh Lagi Cuman Butuh Beberapa Kali Hit Langsung Penuh Lagi Langsung Penuh Lagi Asli Biadab Perlu Yang Namanya Anti Regen Sudah Jelas Sudah Jelas Sudah Jelas Kalah Kita Anjir 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 Kepet Box Disini Dapet Item Apa Atau Dapet Slot Atau Apa Gitu Oke Ternyata Ada Si Helbert Jelas Kita Bakal Ambil Jelas Kalian Bakal Cek Nantinya Kalian Bakal Cek Gue Taruhan Kita Bakal Cek Ini Item Seberapa Gede Impact Buat Permainan Buat Lawan Lifesteal Lifesteal Yang Begitu Kenceng Untuk Bersaker Kita Bakal Ganti Aja Terserah Buat Siapa Aja Lebih Cocok Buat Si Grok Untuk Si Mia Tetap Inspire Sama Golden Stab Dan Untuk Item Si Helbert Buat Nyebar Ke Siapapun Itu Ini Efeknya Pokoknya Kalian Bakal Lihat Nanti Gue Berani Jamin Kalian Bakal Lihat Efeknya Nanti Satu Item Bisa Merubah Keadaan Tadi Sebelumnya Kita Kalahkan Lawan Lifesteal Lifesteal Sialan Ini Sekarang Kita Bakal Cek Dengan Item Si Helbert Seberapa Ngepek Melawan Lifesteal Lifesteal Yang Tinggi Seperti Ini Oke Sekali Mia Disini Sudah Mulai Mengencangkan Attack Speed Bersamaan Dengan Nunduk Gaming Nice Banget Ya Oke Ada Hati Retak Disana Ditandakan Dengan Aktifnya Item Si Helbert Bisa Dilihat Sendiri Itu Tiba Tiba Kita Mendominasi Permainan Mendominasi Permainan Itu Zilong Kita Bantai Jelas Kita Bakal Bantai Udah Gak Berlaku Sekarang 6 Weapon Master Lo Lifesteal Tinggi Lo Ya Udah Gak Berlaku Sekarang Soalnya Kita Udah Turunkan Tingkat Tingkat Spell Spell Menjadi Lebih Kecil Dengan Item Si Helbert Itulah Fungsinya Ya Guys Item Si Helbert Ini Bagus Banget Buat Lawan Lifesteal Yang Tinggi Sebetulnya Gue Bisa Sih Tadi Ambil Slot Bisa Saja Cuman Gue Berpikir Karena Lawannya Begini Jadi Wajib Dikasih Item Anti Regen Anti Regen Wajib Hukumnya Lawan Ginian Kalau gak Pakai Si Helbert Jelas Kita Bakal Kalah Sih Oke Disini Dipindahin Kesebelah Tengah Si Silpananya Entah Buat Ngincer Siapa Entah Buat Ngincer Siapa Disana Juga Kita Dibantu Anti Regen Si Joy Dengan Item Glowing One Cukup Sedikit Membantu Mengurangi Lifesteal Regen Musuh Nice Sekali Nunduk Gaming Mulai Aktif Disini Jilong Tetap Aja Kencang Tetap Aja Kencang Cuman Tidak Sekencang Tadi Ini Attack Speed Attack Speed Lagi Lifesteal Masih Bisa Kita Tahan Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Yang Kita Lihat Sangat Amat Gila Lifesteal Sekalinya Kill Ruben Si Ruben Si Rubennya Itu HP Apalagi Sekarang Gak Bisa Kayak Gitu Sorry Per Goso Gak Bisa Sekarang Enak Jidat Kayak Gitu Udah Ditahan Udah Dibatasi Sama Si Helbert Yang Satu Ini Oke Sepertinya Ini Bakal Menjadi Monster Terakhir Buat Kita Ya Pas Monster Terakhir Buat Kita Disini Dapet Si Helbert Lagi Udah Cukup Udah Cukup Satu aja ya udah cukup Kita bakal ambil Ini aja sih konsentrate aja Ada konsentrate 2 biji Boleh-boleh ya Ini tujuannya buat lifesteal Sama ini ya sama Mempertebal lagi HP nya Buat si Yodora sama si Joy item nya Sudah jelas buat 2 orang itu Oke disini Belerick nya kayaknya gak bakal jadi Bintang 3 sih soalnya abis ini Kayaknya gue pede banget Game ini bakal selesai Oke disini kita bakal cari Titik ini ya Serangannya musuh Serangannya musuh ada di Jilong Jadi kita bakal pindahin ya si Yodora nya Supaya ngegledek si Jilong nya ini Supaya langsung tewas gitu Supaya ancaman musuh bisa hilang Nice sekali lagi Aduh ini kenceng co Soalnya gak kena ini ya Gak kena tembak si Jilong nya Gak kena efek si Yodora nya Nah sekarang udah mulai nih Jilong nya udah mulai kesusahan nih Udah jadi kelinci ya Udah mulai kena si Helbert tuh Kan mati yaudah Kalau kayak gini mah udah sih ya Harusnya udah 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 Modal silpana doang gak akan bisa Bos Gak akan bisa ya Kita punya 2 anti regen disini Regen dari glowing wand Sama regen dari si Helbert Lihat kan ya guys ya Item si Helbert bisa Sangat bisa merubah keadaan Yang tadinya kita kalah Menjadi menang Dikarenakan lawan kita kali ini adalah 6 weapon master Sama 6 lancer Itu bagus banget si asli ya guys ya Itu bagus banget kombonya Soalnya light steel tinggi digabungkan dengan attack speed kenceng Jadi pas